Nah, sebelum kamu lihat video ini, aku ingin kamu untuk subscribe, subscribe this channel. Nyalakan loncengnya ya, 3, 2, 1, nah gitu dong, thank you ya. Halo semua, jumpa lagi dengan Mr. Andri di Dios Project Channel. Kali ini kita akan membahas 5 jenis makanan yang dapat dengan cepat menurunkan berat badan Anda yang kebetulan berlebihan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah sayuran hijau, teman-teman. Sayuran hijau ini kenapa bisa membantu proses dari diet kita? Karena sayuran hijau ini mengandung sedikit kalori, jadi ini dapat juga mengurangi kadar lemak. Terus, sayuran hijau ini juga punya vitamin, antioksidan, protein, dan serat dalam jumlah yang besar. Contoh sayuran hijau yang kita rekomendasikan untuk diet teman-teman semua, itu yang pertama, brokoli, bayam, peterseli, dan kangkung, teman-teman. Itu yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua, makanan yang dapat mendukung diet kita. Yang kedua adalah kacang-kacangan. Di sini kacang yang dimaksudnya adalah kacang tanah, halmon, dan bunga matahari. Ini kacang ini sangat bermanfaat, teman-teman, karena selain mengandung protein, juga ini dapat memperbaiki fungsi tulang dan otak, juga dapat mengurangi kolesterol dan lemak jahat. Jadi, bila teman-teman punya kadar kolesterol tinggi, dan triglycerin tinggi, dengan mengkonsumsi kacang-kacang ini dapat sangat membantu proses dari recovery dari sakit, misalnya karena berlebihan kolesterol. Itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kacang juga, masih yaitu kacang kedele. Oke, kacang kedele ini yang dimaksudnya adalah kacang merah dan buncis. Kacang kedele ini bisa mengurangi napsu makan kita, sehingga juga dapat membantu proses dari diet kita dalam mengurunkan berat badan. Terus, dalam kacang kedele ini juga ada serat larut untuk proses mempercepat lemak. Jadi, misalnya kita sehabis makan banyak kandungan lemak, dengan kita juga selingi dengan kacang kedele ini juga akan memproses serat larutnya, sehingga dapat memproses proses metabolisme tubuh, sehingga dapat membantu proses dari diet. Itu yang ketiga, yaitu kacang kedele. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu ini bisa disebut juga pengganti nasi ya, yaitu sereal dan gandum. Sereal dan gandum ini yang kita maksud adalah roti gandum, beras merah, gandum bubur, dan sereal. Ini sangat membantu proses diet karena kalorinya sangat sedikit, tapi juga mempunyai zat besi dan seng untuk sumber energi. Jadi, ini dengan kita memakan sereal dan gandum ini, kita akan merasakan yang lebih lama, sehingga kita bisa membantu proses dari menurunkan berat badan. Gandum ini juga dapat meningkatkan proses pengurangan jumlah kalori yang disimpan. Terus, gandum dan sereal juga mempercepat proses metabolisme dan mempercepat penurunan berat badan. Untuk teman-teman yang keempat, kita lanjut yang kelima, yaitu yang sangat populer ya, teman-teman, yaitu buah. Buah-buahan ini banyak yang sudah mempercayai bahwa dapat mempercepat proses dari diet kita semua ya, karena sudah banyak terbukti. Di buah ini sedikit kalori, tapi mempunyai serat tinggi ya. Serat tinggi ini mempercepat proses metabolisme. Buah-buahan yang kita rekomendasikan, yang kebetulan sehat untuk proses diet dan mempercepat lebih cepat lagi dalam proses menurunkan berat badan adalah apel, stroberi, pisang, mangga. Itu, teman-teman, lima jenis makanan yang dapat membantu proses diet kita menurunkan berat badan. Dan selain dengan lima makanan ini juga kita harus tetap menyeimbangkan juga pola hidup kita, pola tidur, pola istirahat juga. Pola makan ya, pola makan, pola itu juga yang penting olah fisik atau olahraga. Sebaiknya yang ringan-ringan saja untuk proses diet ini. Demikian video dari kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, teman-teman, untuk mengikuti video dari kita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.